Seorang insinyur sekaligus perwira militer Israel nekat memperbaiki puluhan tank yang sudah tua. Nantinya, tank tersebut akan digunakan oleh batalion baru dalam perang melawan Hamas di Gaza. Mayor dan Lafitte bersama seorang rekannya sepakat untuk memperbaiki 95 tank Israel yang sudah kuno. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya berhasil diperbaiki dalam waktu 3 hari. Lafitte bersama rekannya lantas berdiskusi terkait siapa yang akan menggunakan tank-tank tersebut. Mereka pun membuat pengumuman secara online untuk memanggil pasukan cadangan. Lafitte mengklaim dalam waktu 24 jam sudah ada 650 relawan yang mendaftar. Namun tidak semuanya relawan tersebut dalam kondisi siap bertempur. Oleh karena itu, Israel akan melatih mereka dengan tujuan membentuk batalion baru. Batalion tersebut bernama Pionix yang ditugaskan di perbatasan Israel-Gaza. Hingga saat ini belum ada laporan terkait seberapa efektif tank-tank tua Israel dalam melawan Hamas. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.